Imigrasi Soekarno-Hatta kembali menyelamatkan warga negara Indonesia yang akan bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Kali ini, kami menunda keberangkatan sebanyak 5 orang WNI dengan negara tujuan Kamboja, Taiwan, dan Makau. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan salah satu penumpang yang diriba kuat akan bekerja secara non-prosedural di Makau. Tidak, ke Makau. Tidak, ke Makau. Langsung, yang pesanin tiket siapa? Posisi travel tersebut ada di mana? Di kisah. Kantornya. Di Jakarta. Berarti mas *** ini sebenarnya tinggal di Jakarta atau di Tegal? Di Tegal. Di Tegal. Lewat web itu. Oh, lewat web. Bukan travel harusnya yang menentukan kamu pergi ke Makau. Tapi kamu yang menentukan diri kamu sendiri kapan mau pergi ke Makau. Tiket selalu ada. Hotel selalu ada. Makau nggak akan kemana-mana. Maksud saya begitu. Yang ada, dapat-ada teknologi dapatkan. Ini kan nggak sesuai dengan keterangan yang mas berikan. Itu. Cuma saya sarankan nanti kalau misalnya memang mas akan bekerja, ya, mas yang tahu. Kalau memang dapat. Kita tidak menghalami mas mau mencari rezeki untuk orang tua keluarga. Tapi nanti kalau mas akan berangkat, tolong dilengkapi dokumen-dokumennya lagi. Selanjutnya, kami melakukan penundaan keberangkatan terhadap penumpang tersebut dan menyerahkan penumpang tersebut ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2FI. Perlu kami informasikan bahwa saat ini modus yang digunakan oleh penyalur tenaga kerja ilegal makin beragam dan sulit diidentifikasi oleh petugas. Sekilas, penumpang-penumpang tersebut terlihat meyakinkan dan bahkan telah memiliki akomodasi yang lengkap di negara tujuan. Namun, petugas imigrasi tetap waspada dengan segala kemungkinan. Apalagi untuk destinasi yang kerap menjadi tujuan pekerja non-prosedural. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa penumpang tersebut mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratannya mudah, serta iming-iming gaji yang tinggi. Ini adalah indikasi kuat yang pada umumnya berujung pada tindak pidana penyelundupan manusia. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan lawangan serupa dan selalu berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja di luar negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!